Pada zaman dahulu, seorang raja memerintahkan pengawalnya untuk meletakkan batu besar di tengah jalan di pinggiran kota. Ia kemudian bersembunyi di semak-semak dan mengamatinya untuk melihat apakah ada yang akan memindahkan batu tersebut dari jalan. Beberapa pedagang kaya dan para pengikut istana raja melewati batu itu dan dengan santai berjalan mengelilinginya. Banyak yang menyalahkan raja karena tidak menjaga agar jalan itu tetap bersih dari gangguan. Tetapi tidak ada salah satu dari mereka yang berusaha untuk memindahkan batu tersebut. Dan akhirnya suatu hari, seorang petani datang melewati jalan itu dengan memikul sayur-sayuran. Ketika mendekati batu tersebut, petani itu meletakkan sayuran yang dia pikul dan mencoba mendorong batu tersebut dari jalan. Setelah mengeluarkan banyak usaha dan keringat, akhirnya ia pun berhasil. Saat petani itu pergi untuk mengambil sayur-sayurannya kembali, ia melihat sebuah bungkusan di jalan di tempat batu itu berada. Bungkusan tersebut berisi banyak koin emas dan sepucuk surat dari sang raja yang menjelaskan bahwa emas itu diberikan kepada orang yang memindahkan batu tersebut dari jalan. Anda lihat, dalam kehidupan, setiap perintangan yang kita temui memberi kita kesempatan. Kesempatan untuk memperbaiki keadaan kita. Dan sementara orang malas mengeluh, orang lain akan menciptakan peluang melalui hati yang baik dan kemauan untuk menyelesaikan masalah yang ada. Ingat baik-baik pesan dari kisah ini, yaitu lihatlah setiap masalah sebagai peluang dan kesempatan untuk menjadi lebih baik dan berkembang. Sekian kisah pendek kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton!